Membiasa banyak saudara kita dari kalangan kurang beruntung yang menderita penyakit serius. Mereka menghadapi banyak kendala dalam berobat atau menjalani perawatan. Selain biaya berobat juga ada sederet kebutuhan lainnya. Sekelompok anak muda membentuk gerakan peduli kesehatan, mengabdikan waktu, tenaga untuk membantu mereka. Dan apa saja kegiatan mereka ikuti gerakan kebersamaan untuk kebaikan, kita lihat liputan berikut ini. Banyak sekali masyarakat-masyarakat di bawah yang menderita sakit tidak mendapatkan pelayanan pengobatan dikarenakan ketidaktahuan atau kurang pengetahuan keluarga mereka untuk alur dari rumah sakit sendiri. Komunitas ini dibentuk yang pertama adalah untuk membantu masyarakat-masyarakat di bawah ini untuk melengkapi proses di rumah sakit. Proses visitasi pasien, survei pasien, jemput bola dalam bahasa kami adalah jemput bola. Kita survei ke rumahnya, kemudian kita edukasi, kemudian kita lengkapi pemberkasan mereka. Kebanyakan dari mereka ini adalah pasien-pasien yang berada di daerah. Sembilan program unggulan memang. Yang pertama itu adalah rumah singgah peduli untuk pasien. Jadi rumah singgah gratis layanan untuk pasien yang kita bawa tadi. Yang dari daerah, kita bawa ke Jakarta, kita tempatkan di rumah singgah kita. Program kedua adalah ambulan gratis untuk pasien. Pendampingan pasien, visitasi pasien, program wisata ceria, program dokter pustaka. Hari minggu itu mereka ke rumah sakit untuk menghibur pasien-pasien anak khususnya. Bantuan biaya hidup kita nanti. Contoh kaki palsu, seandainya memang diamputasi mereka tidak dapat nantinya. Nah kita akan upaya lewat NGO-NGO luar, lembaga-lembaga sosial yang menyiapkan umpama kursi roda, tongkat, kaki palsu, mata, dan ada di web kita jika memang ada donatur yang pengen berdonasi atau pengen mendonasikan hartanya sedikit. Pak kakaknya suka ngebantu Najwa, baik banget. Terus suka ngajak main. Terus kadang suka nyumbang-nyumbang kayak makanan gitu. Alhamdulillah dengan adanya rumah singgah, saya bisa terbantu untuk tempat tinggal terutama ya. Soalnya kan di Jakarta mahal kalau untuk sewa rumah gitu. Harapan kami bertumbuhnya ide-ide anak-anak muda untuk bisa bergabung dengan kami. Bahwasannya ada gerakan ini, ada gerakan namanya komunitas peduli generasi yang memang bergerak di bidang sosial kemanusiaan tentang kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.